Hai, welcome back to Haiku Miku Channel Di video kali ini, kita akan membuat vas bunga dari botol kaca bekas UC1000 Untuk lihat tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya Oke, disini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat vas bunga dari botol bekas Ada botol kaca bekas UC1000 Ada pita, kemudian tali rami dan kristal ceko metalik warna biru Sebelumnya, pastikan kita sudah membersihkan botol UC1000nya dulu ya Setelah bersih, baru deh kita pasang pitanya mengelilingi botol kacanya Pita yang saya gunakan disini, pita yang bahannya seperti jeans atau denim seperti ini Nah, kalian juga bisa cari pita seperti ini di toko bahan kraft di beberapa e-commerce Ini jual banyak banget Biasanya sih, ini dijual per yard Kita potong pitanya sesuai ukuran keliling dari botol kaca Dan ternyata, untuk pita ini saya perlu 2 bagian Kemudian, kita rekatkan dengan lem tembak Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, setelah pita terpasang, kita lanjut ke bagian tali rami Kita penuhi bagian atas botol dengan melilitkan tali rami Harus hati-hati ya, karena kita memerlukan hasil yang rapi Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya, saya menggunakan pita gomi seperti ini Kemudian, saya potong secukupnya Lalu, saya bentuk seperti pita Dan, kencangkan dengan benang Terima kasih telah menonton! Kita memasuki bagian akhir Pasang kristal ceko metalik di bagian tengah pita Nah, pitanya saya letakkan saling membelakangi Jadi, nanti kesannya ada bagian depan dan bagian belakang dari fas bunganya Lalu, kita pasang juga kristal cekonya di bagian atas botol Saya pilih kristal ceko yang metalik Karena terkesan lebih cantik saja Oke, fas bunga dari botol kaca bekas UC1000 sudah jadi Tinggal masukin deh bunganya ke fas minimalis ini Nah, buat yang mau coba buat bunganya juga Kalian bisa lihat di bagian deskripsi video ini ya Terima kasih dan happy crafting! Terima kasih telah menonton!